Wallahu wa indahu uslul maaf bahwa Allah indahu adalah tetapi hadir sisi Allah uslul maaf bagusnya tempat kembali yakni surga di dalam ayat ini iqtifa'un ayu wa indahu uslul maaf jadi Allah sudah menyiapkan ada ya bagusnya tempat kembali ada buruknya tempat kembali silakan mau pilih yang mana apakah tempat kembali kita ingin yang baik atau ingin yang buruk silakan Allah sudah menyiapkan dua yang pertama khusnul maaf yang kedua suhul maaf yang pertama apa khusnul maaf baiknya tempat kembali yaitu surga baiknya tempat kembali yaitu surga yang kedua suhul maaf jeleknya tempat kembali yaitu neraka baik pilih req eta req husnul maaf req suhul maaf baik pilih fa husnul maaf maka bahwa baiknya tempat kembali untuk siapa liman untuk orang yang tidak tertipu di dunia dengan dunia ya orang yang tertipu yang tidak tertipu dengan dunia dan ia jadikan itu dunia untuk ya ladang akhirat maka orang tersebut akan mendapatkan khusnul maaf baiknya tempat kembali yaitu surga surga jelma anu teka tipu ku dunia teka tipu ku awewe teka tipu ku anak teka tipu ku harta bandar teka tipu ku sawah teka tipu ku ternak teka tipu bahkan dijadikan itu semua mazru'ah dan akhirat tanaman untuk akhirat boga anak awewe diri di sinasaroleh boga pemajikan diri di sinasaroleh itu boga harta bandar dipakai iker ibadah lawa sakarupan akhirat orang yang menggunakan yang menjadikan dunia untuk mazru'atul akhirat untuk tanaman di akhirat maka orang tersebut akan mencapai baiknya tempat kembali baiknya tempat kembali bagi orang yang tidak tertipu dengan dunia dan ia jadikan dunia tersebut untuk bekal akhirat sebaliknya wa su'ul ma'ad limani utara wa sallaha al-akhirat bahwa buruknya tempat kembali adalah untuk orang yang tertipu dengan dunia sehingga dia lupa terhadap kewajiban-kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala dia tinggalkan sholat dia tinggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah sampai dia terjadi melakukan yang dilarang oleh Allah dan ia mementingkan itu dunia atas akhirat lebih mementingkan dunia atas akhirat sampai lupa sholat sampai lupa usku wajiban sholat sampai lupa sipuk terus oleh dunia mereka lupa atas akhirat itu orang tersebut akan mendapatkan su'ul ma'ad jeleknya tempat kembali waliyahulillah artinya kita sekalian usahakan ini dunia jangan menjadi su'ul ma'ad kita tapi jadikan ini dunia menjadi husnul ma'ad kita punya istri punya anak punya harta semua jadikan ibadah jadikan amal sholat jadikan akhirat akhirat jangan sampai menjadikan perkara-perkara yang menghalangi kita dari kebahagiaan akhirat jadi anak jadikan ulama itu bukan anak jadikan ulama peperihun urang jadikan ulama anak-anak ulama jadikan ulama pasan remku jadikan jadikan kita kalau itu bakal menang husnul ma'ad baiknya tempat kembali nanti di akhirat bojo orang jadikan 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 gunakan pakai ibadah ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala